Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ye Yesus jidu deminggi ansin True God Jesus Christ Bless you all Saya pendeta Henry Tandianta MBS Saya ditanya tapi Cepat saja jawabnya Mana bukti Dilarang Ya Doa ke Bapak Mana bukti dilarang Doa menyembah Apalagi doa ke Bapak Menyembah Bapak ya doa dan menyembah Bapak Mana bukti dilarang Ya Alkitab tentu tidak Nulis dilarang tidak begitu Tapi ini Yesus sendiri yang ngomong Yesus yang ngomong bukan hati Catat baik-baik Kalau Anda mau minta kata dilarang Ya beginilah Yesus melarang Yesus melarang doa ke Bapak Yesus melarang menyembah Bapak Ya Tapi ya kata-katanya tidak Saudara-saudara dilarang ya Tidak begitu Eh sorry 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 Yohanes 16 Ayat 26 Ya Pada hari itu Kamu Meminta Sesuatu kepadaku Pada hari itu kamu meminta Kepadaku Dan Tidak aku katakan bahwa Aku meminta bagimu Kepada Bapak Ya Lalu itu Yohanes 16 26 Lalu Yohanes 14 14 Mintalah kepadaku Dalam namaku Sebelumnya Yesus itu disuruh meminta Kalau berdoa itu Kepada Bapak kami Bapak kami itu artinya Allah Bukan Bapak ya Lalu Menyembah Sujud juga Yesus bilang kepada Bapak ya Lalu Yesus menjelaskan Bapak itu adalah Kiasanku Maka Yesus Melarang Pada hari itu Pada hari itu Ketika Yesus sudah Naik ke surga Ya Tidak boleh lagi doa Kepada Bapak Lalu yang tidak boleh menyembah Kepada Bapak Dimana Perhatikan baik-baik Markus 7 Ayat 7 Percumah Kamu Beribadah Kepadaku Kok Yesus Tidak bilang Percumah kamu Beribadah Kepada Allah Kenapa Yesus bilang Percumah kamu Beribadah Kepadaku Loh Berarti ibadah itu Harus pada Yesus Ya betul Jadi Mana bukti Dilarang doa Dan ibadah Doa Doa menyembah Ibadah Kepada Bapak Ya Itu buktinya Yesus yang ngomong Langsung Dilarang doa Ini kan kalian Maunya kata-kata Dilarang Dilarang doa Kepada Bapak Yesus ngomong Kamu berdoa Dalam namaku Ya Doalah kepadaku Mintalah kepadaku Aku akan melakukannya Yohanes 14 Ayat 14 Yohanes 16 Ayat 26 Itu Dilarang doa Kepada Bapak Yesus sudah ngomong Aku tidak lagi Minta kepada Bapak Artinya Bapaknya sudah tidak ada Pada hari itu Maksudnya setelah Yesus naik ke surga Jadi Sudah terjawab ya Dilarang doa Kepada Bapak Dilarang Minta kepada Bapak Lalu Dilarang Beribadah Kepada Bapak Yesus ngomong loh Markus 7 Ayat 7 Percuma Cuma Kamu beribadah Kepadaku Jadi beribadah itu Harus Kepadaku Ku itu siapa Yesus Allah Waktu itu Yesus masih manusia Yesus Allah Lalu Kapan Disuruh Menyembah Yesus Sebagai Tuhan Allah Yesus Mengingatkan Kepada Iblis Iblis ini kan Mantan Malaikat Mantan Malaikat Di dalam Matius 4 Ayat 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 10 Belis Iblis Ya Sembahlah Tuhan Allah Hanya kepada Dia Engkau harus Berbakti Yesus itu Ngingetin Iblis kamu kan Dulu mantan Malaikat Di surga Ya Kok kamu malah Ngebalik-balik Aku disuruh Sujud pada kamu Ya Gampangnya kan Seperti itu Lalu Yesus bilang Kamu itu harus Sujud Kepada Tuhan Allah Kepada Dia lah Engkau harus Berbakti Ternyata Tuhan Allah Adalah Yesus sendiri Ya Di dalam Bayu 1 Ayat 8 Jadi saya sudah Menjawab ya Mana ayat Dilarang Doa kepada Bapak Yohanes 16 Ayat 26 Yohanes 14 Ayat 14 Soal ada Tidaknya kata Dilarang Itu kan kalian Kalian yang Minta kata Dilarang Kemudian Doa itu Harus Beribadah Itu harus Kepada Yesus Berapa tadi Markus 7 Ayat 7 Percumah Kamu beribadah Kepadaku Percumah Kamu beribadah Kepadaku Ajaranmu adalah Perintah manusia Perintah Allah Kamu abekan Berarti aku ini Allah Percumah Kamu beribadah Kepadaku Ajaranmu adalah Perintah manusia Ajaranmu adalah Perintah manusia Perintah Allah Berarti perintahku Perintahku Kamu abekan Demi adat istiadatmu Ya Cuman Anda pasti Tidak paham Bahwa Yesus yang manusia Sedang bicara Yesus Allah Di surga Ya Allah di surga Namanya Yesus Yang Di bumi juga Namanya Yesus Yang kayak gini Anda gak akan paham Sampai jungkir balik Sampai Kalian para bendita Dan romo Minta tolong Kepada semua Arwah di kuburan itu Mungkin ada 2000 arwah Terus kalian Bakar menyan Wah Semua arwah Kuburan Bantu aku dong Supaya aku Paham Malkitab Gak akan bisa Kemudian disuruh Menyembah kepada Yesus adalah Beribadah Kepadalah Engkau berbakti Kepada Yesus adalah Yesus mengingatkan Iblis Itu kalimat langsung Yesus Bukan hati dia yang ngomong Ya Apa itu Sembahlah Tuhan dan alamu Hanya kepada dia Engkau Berbakti Jadi perintah Suruh nyembah Yesus dimana Ya di dalam Matius 4 Ad 10 Itu perkataan Langsung Yesus Sembahlah Tuhan Allah Siapakah Tuhan Allah Aku dalam Wahyu Satwa 8 Aku Tuhan Allah Aku Alfa Omega Yang Maha Kuasa Lalu Perintah langsung Bahwa Dilarang Doa ke Bapak Yohanes 16 26 Yohanes 14 14 Disuruh Apa itu Beribadah Kepada Yesus Markos 7 Ya Clear Ya Makanya Kalau Anda Semua Masih Beribadah Ke Bapak Masih Doa Ke Bapak Masih Nyembah Bapak Kamu Mati Dalam Dosamu Yohanes 8 24 Demi Kemurahan Allah Bapak Ibu Selara Saya Ini Kasian Loh Sama Kalian Jemaat Jemaat Tritunggal Kasian Saya Kalian Dapat Halunisasi Halunisasi Seolah-olah Kalian Masuk Surga Itu Bohong Bohong Pake Banget Hanya Yang Percaya Yesus Yang Mati Dalam Kristus Yang Percaya Yesus Satu-satunya Allah Cuman Itu Yang Masuk Surga Ya Makanya Yesus Itu Allah Dari Sebelum Segala Abad Adam Percaya Yesus Selamat Abraham Ishak Yaakob Percaya Yesus Selamat Semua Nabi Percaya Yesus Selamat Karena Yesus Itu Allah Udah Dari Dulu Yudah Satu Ya Dua Lima Very Clear Ya Jadi Saya Sudah Bisa Menjawab Mana Mana Larangan Ya Doa Ke Bapak Apalagi Doa Ke Bapak Terus Sembah Bapak Dan Ibadah Ke Bapak Jadi Kita Tidak Boleh Doa Ke Bapak Tidak Boleh Itu Barangnya Udah Bapak kami Sudah Tidak Ada Ayat Ayat Alkitab Tentang Doa Bapak Kami Dan Sebagainya Itu Untuk Referensi Saja Karena Itu Barang Udah Tidak Ada Yesus Sujud Ke Bapak Itu Tidak 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 Barangnya Tidak 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 Untuk Referensi Saja Matius Markus Lukas Johannes Itu Dan Seterusnya Untuk Referensi Sekarang Kita Bicara Di Kitab Para Rasul Dan Kitab Pahyuk Perjanjian Lama Juga Untuk Sekarang Hormat Kemulian Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah Yang Benar Haleluya Amin